Intro Halo Sobat Gudang Gaming Tempatnya seluruh alur cerita game Ada disini Jumpa lagi bersama admin Gudang Gaming nih bro Kali ini gue mau lanjut alur cerita game What of War 3 nih Dimana di cerita kali ini mengisahkan Petulangan Kratos di kota Olympia Yang berada di gunung Olympus Saat mengejar Helios Secara mengejutkan gaya berada tepat di depan Kratos Gaya yang tangannya hampir terputus itu pun mengatakan Bahwa darah Kronos yang mengalir di tubuh Kratos sangat luar biasa Ia kemudian meminta pertolongan kepada Kratos Namun Kratos menolaknya Karena Kratos merasa dikhianati oleh gaya Kratos yang marah itu pun mencoba untuk memotong tangannya Yang menghalangi jalan Kratos Gaya yang kesakitan itu pun menjelaskan Bahwa ia tidak punya pilihan lain Selain menjatuhkan Kratos saat itu Karena para titans harus berperang Belawan Zeus secepatnya Tetapi Kratos tetap menolak Dan mengatakan bahwa kali ini Perang tersebut merupakan milik Kratos Penasaran cerita selanjutnya? Langsung saja Inilah alur ceritanya Cerita berlanjut saat gaya yang terjatuh untuk kedua kalinya Namun kali ini akibat ulah dari cicitnya sendiri yaitu Kratos Kratos kemudian melempar lengan gaya yang telah terputus Karena telah menghalangi jalannya Namun saat Kratos berada di depan gerbang yang menuju kota Olimpia Kratos harus berhadapan dengan para lijin Olimpus Untuk membuktikan bahwa mereka yang masuk ke dalam kota Olimpia Dinilai sebagai pahlawan Mereka merupakan cabang elit Sebagai para jurid mayat hidup penjaga Olimpus Yang setia melayani Zeus Serta dewa-dewa lainnya Ketika Kratos berhasil membunuh lijin Olimpus Maka cahaya yang berada di patung tersebut Menjadi hilang Yang menandakan untuk bisa masuk ke dalam Kratos harus membunuh mereka semua Kratos kemudian masuk ke dalam kota Olimpia Lalu ia menyaksikan Helios sedang menyerang Perses Sang Titans menghancur Helios merupakan putra dari Titans Hyperion Dan ternyata masih sepupu dengan Perses Dalam melawan Helios Perses dibuat kerepotan Karena Helios memiliki keunggulan ketimbang dirinya Cahaya menyelaukan yang dipancarkan oleh Helios Menyulitkan Perses untuk menghadapinya Bahkan untuk mendaki lebih jauh Ditambah kereta kuda berapi yang bergerak dengan cepat Sangat sulit bagi Perses untuk menangkapnya Kratos mencoba untuk membantu Perses Tetapi ia harus berhadapan dengan para lejin Olimpus Serta Jenderal Centaurus Monster setengah manusia dan setengah kuda tersebut Merupakan makhluk yang tidak beradap Menyukai anggur bahkan wanita Ia dilapisi baju besi yang tebal Serta keahlian dalam menombak Yang dapat memerintahkan para lejin Olimpus Untuk menyerang Kratos Saat Kratos hendak menembak kereta yang digendarai oleh Helios Dengan tombak balista Tiba-tiba dari arah belakang muncul makhluk singa Dengan ekor berbentuk ular menyerang Kratos Makhluk tersebut dinamakan sebagai Chimera Dalam mitologi Yunani Dia adalah salah satu anak dari bangsa Titans Yang bernama Typen Bentuknya yang aneh itu merupakan persilangan Antara singa, seekor kambing, dan seekor ular Kratos kemudian berhasil membunuh makhluk tersebut Ia kemudian menembakkan tombak balista ke arah Helios Dan tepat mengenai kereta yang digendarainya Perses kemudian menangkapnya dan menghancurkan kereta tersebut Helios yang terluka sangat parah Kemudian dilempar oleh Perses Jauh diseberang sana Perses kemudian melanjutkan pendakiannya kembali Untuk bertarung melawan Zeus Sementara Kratos harus menghadapi Helios terlebih dahulu Dan masuk ke dalam kota Olimpia lebih jauh ke dalam Kota Olimpia sendiri merupakan rumah bagi para manusia Yang memuja para Olimpian besar Gunung dan kuil-kuilnya dijaga ketat oleh makhluk-makhluk Seperti mayat hidup sebagai penjaga Olimpus Iblis, Pemanah, Chimera, Centaurus, Cyclops, Minotaur, Sator, Harpis, Sairus Dan Gorjons Yang semuanya adalah para pelayan petinggi Olimpus Itulah alasannya saat Kratos berpetualang di kota tersebut Ia selalu bertemu dengan makhluk-makhluk aneh yang berusaha menghalangi jalannya Kratos akhirnya menemukan Helios yang sudah sekarat akibat serangan dari Perses Sebuah batalion bernama Olympus Sentinel berkumpul untuk melindungi Helios Mereka membentuk perisai yang tidak bisa dirusak Bahkan ditembus oleh senjata apapun karena perisai Onyx mereka yang begitu kokoh Sementara makhluk bertubuh besar turun dari arah atas Dialah bernama Cyclops yang akan bertugas melawan Kratos Namun alih-alih bertugas melawan Kratos Justru Cyclops dimanfaatkan olehnya untuk mendobrak batalion tersebut yang sedang menjaga Helios Kratos mengendarai makhluk berbadan besar tersebut secara paksa Dan menghajar siapa saja yang ada di dekatnya Karena Cyclops tersebut menahan rasa sakit Olympus Sentinel itu ternyata tidak dapat menahan serangan dari Cyclops Sehingga pertahanannya berhasil didobrak sampai akhirnya Kratos Probek kelompak matanya serta membunuhnya dengan cara mencabut matanya Helios yang berasa terancam oleh Kratos Kemudian memohon kepadanya agar dibiarkan hidup Helios berjanji akan membayar hutangnya bertahun-tahun lalu Karena dahulu Kratos telah menyelamatkan Helios dari ancaman Titans bernama Atlas Kemudian Kratos bertanya tentang dimana api Olympus itu berada Helios selalu menyatakan bahwa Kratos tidak akan pernah mencapainya Bahkan saat mencoba membunuh Zeus Kratos pasti akan kehilangan nyawanya Kemudian Kratos menjawab bahwa hidupnya bukanlah hal yang harus dikhawatirkan oleh Helios Helios kemudian melepaskan kekuatan mataharinya dalam upaya untuk membutakan Kratos Namun Kratos mampu memblokir cahaya dengan tangannya Perlahan-lahan maju menuju Helios Ketika Helios sudah berada dalam jangkauan Kratos mulai menghentakkan kepalanya dengan keras Setelah itu Helios memintanya untuk berhenti Helios kemudian memberitahu kepada Kratos Bahwa dia harus mandi di api Olympus untuk mendapatkan kekuatannya Namun merasa ditipu oleh Helios Kratos selalu berteriak bahwa Hafishtes telah mengatakan kepadanya Bahwa api Olympus akan membunuh siapa saja yang akan menyentuhnya Helios mencoba membela diri dengan menyatakan bahwa Hafishtes telah berbohong Tetapi Kratos lebih mempercayai Hafishtes ketimbang dengan Helios Gagal meyakinkan Kratos Helios dengan tegas mengatakan bahwa kematiannya tidak akan mengantarkan Kratos kepada Zeus Kratos kemudian dengan cepat meraih kepalanya Dan mulai menariknya dengan keras Kratos kemudian memberikan pukulan yang sangat kuat di leher Helios Dengan mematahkannya Mulai menariknya dengan sekuat tenaga Helios menjerit kesakitan saat Kratos secara brutal Perobek kepalanya Kepala Helios yang sudah terpisah dari badannya terlihat menjerit Seperti kesakitan yang dibalut dengan kemarahan Dengan kematian Helios Awan pekat kemudian menghalangi matahari Membawa kegelapan serta kekacauan yang ditandai badai besar Melintas di seluruh Yunani Karena kini orang yang mengatur matahari sudah tidak ada lagi Kratos kemudian akan menggunakan kepalanya untuk menemukan beberapa ruang rahasia Kekuatannya membuat musuh menjadi buta Bahkan membuka jalan baru di seluruh Olimpus Kratos kemudian memasuki tempat yang dinamakan The Path of Eos Path of Eos merupakan gua tersembunyi Yang terletak di dekat kaki gunung Olimpus Tepat di luar kota Olimpia Sepanjang jalan Eos hampir seluruhnya terdiri dari banyak sekali terowongan Jalan berbatu serta jalan setapak Sepanjang jalan Eos ini sangatlah gelap Yang mengharuskan Kratos menggunakan kepala Helios yang baru diperoleh untuk menerangi jalan Jalan itu sebagian besar penuh dengan penjaga Olimpus Nah disini Kratos juga bertemu dengan patung buatan Hafistes Yang ternyata dia adalah Pandora yang merupakan anak dari Hafistes sendiri Namun Pandora sendiri berada di suatu tempat yang entah ada di mana Pandora kemudian meminta pertolongan kepada Kratos kembali Tetapi Kratos masih tetap menolaknya dan melanjutkan perjalanan menuju Chains of Balance Tetapi setelah Kratos menyeberang jalan untuk mencapai sana Ia dihadang oleh makhluk yang bernama Wraith of Olympus Mereka adalah para iblis yang menjaga seluruh Olimpus Yang bertugas sebagai pelayan Dewa Olimpian Iblis tersebut muncul sebagai manusia kurus tanpa mata Dengan daging yang membusuk yang dapat melayang sana kemarin Senjata yang digunakannya cukup merepotkan Kratos Ditambah iblis tersebut bisa masuk ke dalam tanah Hanya senjata di Klaus milik Hades lah yang dapat menariknya dari dalam tanah Setelah itu Kratos kemudian menuju ke atas Untuk bisa sampai ke tempat labirin yang melewati Chains of Balance Rantai raksasa tersebut dipegang oleh tiga hakim Yang berguna sebagai penyeimbang Antara dunia bawah dengan dunia atas Yaitu Gunung Olympus sendiri Yang ternyata saling terhubung satu sama lain Dengan sayap Icarus Kratos memanfaatkan ventilasi yang bernama Ventilasi Icarus Yang ditempatkan di sekitar Gunung Olympus Ventilasi itu mengangkut sejumlah besar udara ke atas Sehingga Kratos dapat terbang jauh lebih tinggi Kemudian terlihat Perses sedang mendaki gunung Akan tetapi tiba-tiba ia malah ingin menghajar Kratos Kratos kemudian menghindar dan segera menjatuhkan Perses dengan pedang Olympus Setelah menjatuhkan Titans penghancur bernama Perses Kratos kemudian melanjutkan perjalanannya kembali Sampailah akhirnya Kratos tiba di Gua Olympus Yang disana terdapat labirin Gua tersebut berada tepat di tengah-tengah Gunung Olympus Dengan labirin yang sudah tidak aktif Di sini Kratos akhirnya bertemu dengan Hermes Secara langsung yang seakan-akan sedang menunggu kedatangan Kratos Hermes kemudian mengejeknya karena dianggap sebagai dewa yang gagal Bahkan sebagai manusia yang terkutuk Tetapi Kratos membalasnya bahwa dia tidak ada waktu untuk menangkap seekor lalat seperti Hermes Hermes kemudian meremehkan Kratos bahwa ia tidak akan bisa menangkapnya Hermes mengejek kembali bahwa Kratos tidak akan pernah bisa membalaskan dendam kepada ayahnya dan mustahil akan terjadi Hermes kemudian semakin menghinakan Kratos bahwa dia adalah manusia setengah dewa yang paling bodoh Hidup dalam keadaan terkutuk dan celaka yang selamanya memendam rasa dendam kepada keluarganya sendiri yaitu Zeus Hermes kemudian berlari dengan cepat Sementara Kratos mengejar Hermes dengan susah payah Karena labirin tersebut berada di tengah-tengah gunung Olimpus Kratos harus memanjat di rantai keseimbangan yang sangat tinggi Beribu-ribu kaki tingginya menuju puncak Olimpus Dikisahkan gunung Olimpus sangatlah tinggi Saking tingginya jika seorang manusia biasa mati terjatuh dari puncak gunung tersebut Jasadnya membutuhkan waktu tiga hari untuk bisa mencapai bawah Kratos kemudian telah sampai di sebuah ruangan di mana api Olimpus itu berada Kratos kemudian melihat kotak Pandora Dan ia mengingat kembali tentang kotak Pandora yang pernah dibukanya Athena kemudian datang mencegah Kratos untuk masuk ke dalam api tersebut Kemudian Athena memberitahu bahwa kotak Pandora tersebut Merupakan kotak yang sama yang pernah Kratos buka Untuk mengambil kekuatannya dalam melawan dewa perang yang bernama Ares Athena lalu menjelaskan bahwa di dalam kotak tersebut Masih tersimpan kekuatan yang jauh lebih hebat Sebuah kekuatan yang sudah lama sekali menghilang Yaitu saat Zeus telah mengalahkan para Titans di masa dahulu Zeus lalu menyadari bahwa kejahatan iblis terlahir dari perang besar tersebut Yang dapat menghancurkan seluruh manusia bahkan dewa itu sendiri Zeus kemudian memerintahkan kepada Hafistes untuk membuat sebuah wadah kuat Yang dapat menampung semua kejahatan yang ada di dunia yang dinamakan sebagai kotak Pandora Zeus mengurungnya di tempat tersebut dengan harapan iblis tersebut tidak akan merasuki manusia Namun sayangnya Kratos telah membukanya dan menggunakan kekuatan dari kotak Pandora tersebut Untuk mengalahkan saudara tirinya yaitu si dewa perang yang bernama Ares Setelah Zeus menyaksikan Kratos membunuh dewa Ares Rasa cemas dan ketakutan yang mendalam mulai menghantui Zeus Athena kemudian membantu Kratos dengan memberitahu bahwa untuk membuka kotak Pandora Dibutuhkan kunci yang sama dengan nama kotak tersebut Yaitu seorang gadis kecil yang bernama Pandora Dialah merupakan kunci untuk menghancurkan api tersebut Sehingga kotak Pandora dengan mudah dapat dibuka Tetapi Athena mengingatkan untuk mendapatkannya tidaklah mudah Athena kemudian menghilang dan dari arah depan Hermes sedang mendungkunya Dan terus menerus mengejek Kratos Kratos kemudian mengejarnya Tetapi Hermes masih terus menerus mengejek Kratos Karena dinilai sangat lambat dalam mengejar dirinya Hermes merupakan dewa utusan serta pemandu ke dunia bawah Putra dari pasangan Zeus serta Maya Yang mana itu berarti dia masih saudara tiri dari Kratos Dia memiliki sifat kekanak-kanakan sebagai orang yang suka bermain-main Sangat arogan dan membanggakan kecepatannya sendiri Dia berpikir bahwa Kratos tidak memiliki kesempatan untuk menangkap atau mengalahkannya Namun ternyata Hermes menaruh rasa dendam kepadanya Karena anaknya yang bernama Cyrex telah dibunuh oleh Kratos Kemudian Kratos yang susah payah mengejarnya Akhirnya berhasil menyudutkan Hermes Dengan meluncurkan batu besar dari katapel yang menempel dengan pedangnya Yang kemudian menghantam patung Athena Sayangnya bagi Hermes Luka yang dideritanya akibat kecelakaan itu membuat terluka parah dan kelelahan Yang kini ia tidak dapat melarikan diri dari Kratos Hermes akhirnya memutuskan untuk berusaha mengalahkan Kratos dalam pertempuran Menggunakan kecepatan dan kelincahannya sebagai satu-satunya kekuatan si Dewa Utusan tersebut Namun pada akhirnya Hermes tidak bisa menandingi kekuatan Kratos Hermes yang hanya mengandalkan kecepatan dan kelincahannya dalam pertempuran Tahu betul bahwa dia tidak akan pernah bisa sanggup untuk menang melawan Kratos Dalam pertarungan secara langsung Namun sebaliknya bagi Kratos Ia hanya melihat Hermes sebagai hama Yang mengganggu ketimbang sebagai ancaman yang serius Kratos kemudian membunuh Hermes dengan cara memotong kakinya Untuk mendapatkan kekuatan yang berasal dari sepatunya Dengan kematiannya Mayat Hermes larut menjadi segerombolan lalat pembawa penyakit Yang terbang melintas di seluruh Olimpus Yang menyebabkan beberapa pelayan di sana menjadi korbannya Kini keadaan Olimpus semakin bertambah kacau Seiring matinya beberapa dewa yang telah dibunuh Oleh Kratos Nah itulah alur cerita God of War 3 Yang terjadi di Gunung Olimpus Seperti apa cerita selanjutnya? Tetap dukung terus channel Gudang Gaming Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya yang mungkin kalian suka Oke sampai jumpa lagi di hari selanjutnya